yang tidak mampu pun jangan berkecil hati anda pun masih bisa berbuat baik dengan apapun yang Allah berikan kepada anda sedikit ya sedikit maka kami sampaikan juga jika anda termasuk orang yang belum mampu jangan merasa gengsi dan malu untuk berbuat baik dengan yang sedikit yang sedekah sedikit gengsi maka itu calon sombong di saat bisa sedekah banyak yang malu sedekah sedikit ada orang sedekah sedikit malu oh orang miliaran saya cuma 5 ribu gengsi malu oh ini berarti calon orang sombong kalau bisa berbuat baik karena yang diinginkan adalah hanya bangga-banggaan di antara sesama tidak kita ingin berbuat karena Allah SWT nah rendungan tentang dunia ini ini perlu diulang-ulang terus jangan sampai kita masuk wilayah hubud dunia anda pun mencari kekayaan, anda ada hubungannya dengan ini anda tetap harus bekerja kita dilarang buat meminta-minta kita dilarang mencuri kerja mungkin jatah anda menjadi orang kaya mungkin bakat anda menjadi orang kaya akan tapi jadilah orang kaya ahli surga jangan jadi orang kaya hanya 70 tahun setelah itu akan menjadi orang larat di alam barzah selamanya ayo kita berpikir sampai kapan anda akan menunda berbuat baik dengan harta anda apa yang anda tumpu Alhamdulillah kita menemukan orang-orang unik orang-orang unik kalau bicara tentang urusan dunia dia sukses tapi ternyata urusan akhiratnya tidak pernah henti-hentinya dia berbuat baik menemukan seperti itu dia berbuat baik setiap dia bekerja usahanya usaha dia mencari uang tapi selalu yang dipikirkan kalau sudah untung nanti aku akan gunakan untuk ini belum berhasil tapi kita juga menemukan orang yang tumpukan hartanya banyak Masya Allah kalau bicara kebaikan itu langsung wajahnya berubah pengennya tidak mendengar pengen disumpel otak kopeng-kopengnya daripada berita kebaikan maka jadilah anda orang yang senang dengan berita-berita semacam ini karena ini adalah Allah yang menjadikan kami berbicara adalah Allah yang menjadikan anda datang ke sini adalah Allah kami berharap kalau ada di sini orang kaya semua orang kaya ahli surga yang sempit rizki akan dilapangkan rizkinya oleh Allah SWT kenapa? rizki yang Allah berikan tadi kami sampaikan yang diberikan kepada seorang hamba itu tidak lain adalah kiriman dari Allah kiriman dari Allah untuk kita meluncur menuju Allah SWT Al-Fatihah